Sengketa Cupunaga Jilid 3. Kyoklan mengepal tinju dan sinar matanya yang penuh kemarahan itu membuat gadis akhirnya teringat akan keadaan diri sendiri. Teringat ia bahwa ia masih terkurung di tengah jurang yang demikian tinggi dan dalam, jurang yang belum diketahui apakah dapat mengantarnya keluar atau tidak. Karena itu ia lalu mendongakan kepalanya, dan begitu memandang ke atas Kyoklan tiba-tiba tertegun. Ternyata jurang ini luar biasa tingginya. Tidak kurang dari 10 pohon kelapa. Dan mulut jurang yang menganga kecil di atas itu tampak seperti lubang tikus di dalam sebuah gua. Astaga, Kyoklan mengerutkan alis dan hati yang tiba-tiba berdebar gelisah itu membuatnya jadi pucat. Dapatkah dia membebaskan diri dari jurang yang demikian dalam ini? Dan dapatkah dia keluar dengan selamat? Kyoklan mengatupkan mulut. Bagaimanapun juga dia harus perusaha. Dan satu-satunya jalan keluar alah merayap di sepanjang dinding. Tapi ketika ia memandang ke sisi jurang yang merupakan tebing-tebing curam itu mendadak murid Tian San Giokli ini terbelalak. Ternyata ia menghadapi lautan lumut yang luar biasa banyaknya di dinding jurang ini. Dan tumbuh-tumbuhan yang basah serta licin itu menumpas habis semua akalnya. Dinding jurang itu penuh dengan tanaman lumut, merata sampai puluhan meter tingginya. Dan Kyoklan yang melihat kenyataan ini tiba-tiba menjadi lemas. Murid Tian San Giokli itu mulai gemetar, dan kaki serta bibirnya yang gemerutuk menandakan dia mulai putus asa. Namun mendadak suara berkelepak terdengar di atas kepalanya. Ah, seekor burung gagak tiba-tiba terbang ke dalam jurang. Suara gaupnya yang serak melantang membuat Kyoklan terkejut. Tapi ketika binatang itu berteriak-teriak dan memutari kepalanya membuat Kyoklan jadi marah. Gadis ini memotes sebatang ranting, lalu ketika gagak itu masih mengeluarkan gaupnya sambil berputar-putar di atas kepala tiba-tiba dia menyambitkan rantingnya. Gagak keparat, pergilah. Aku tidak suka mendengar suaramu. Kyoklan membentak dan ranting yang menyambar tubuh burung itu melesat ke atas dengan kecepatan kilat. Tapi gagak itu berteriak dan ranting yang disambitkan ke tubuhnya dikelepak. Aneh. Sayap burung itu tepat menangkis, lalu sementara Kyoklan terbelalak kaget melihat rantingnya patah menjadi dua tiba-tiba burung itu sudah terbang tinggi ke atas jurang. Kyoklan hanya melihat titik hitam meluncur seperti anak panah, lalu ketika titik hitam itu hilang suara gaup pun sudah tidak didengarnya lagi. Kyoklan tertegun, dan matanya yang masih terbelalak ke atas jurang itu membuat gadis ini terkesima. Dia berdiri mematung. Merasa aneh dengan tangkisan burung itu. Tapi belum dia lenyap perasa herannya sekonyong-konyong suara gaup pun kembali terdengar. Kiranya si burung gagak datang kembali. Dan bersamaan dengan munculnya burung ini tampaklah seutas tali menjuntai panjang. Eh! Kyoklan terkejut dan sementara dia membuka mat celebar-lebar tahu-tahu burung gagak itu menukik tajam. Dia hampir mencengkeram kepala Kyoklan ketika gadis itu berteriak kaget, namun sementara Kyoklan merendahkan muka tiba-tiba dia berkawak panjang. Tali yang tadi digigit mendadak dilepas, dan ketika dia terbang tinggi lagi Kyoklan pun telah menerima ujung tali yang dibawah burung ini. Kyoklan tercengang, tapi belum ia mengerti akan maksud burung yang aneh itu mendadak dari atas jurang menongol kepala seseorang. Hei, kata betina, apakah kau sudah menerima ujung tali itu? Hayo cepat naik kalau begitu, aku tidak mau menjadi budakmu di sini. Dan Kyoklan yang mendengar suara seseorang di atas sana seketika menjadi girang. Sahabat baik, siapakah kau? Tapi orang di atas justru memaki. Kata betina, kenapa mesti cerwet lagi? Hayo naiklah, atau tali ini nanti ku buang. Maka Kyoklan yang mendengar ancamannya itu terkejut. Dengan tergesa-gesa ia menarik tali itu, lalu sambil merayap ia ganti berteriak, khawatir orang akan membuang talinya itu sudah merayap seperti seekor cecak di dinding jurang. Ia memang tidak begitu sukar untuk melakukan pekerjaan ini, karena ilmu meringankan tubuhnya yang didapat dari gurunya memang memungkinkan bagi gadis ini untuk merayap naik. Tapi baru ia melampaui seperempat lebih tiba-tiba si gagak hitam muncul di atas kepalanya. Burung ini mengeluarkan gauknya yang lantang serak, dan Kyoklan yang merasa berhutang budi. Itu spontan berseru gembira. Gagak hitam, terima kasih atas bantuanmu. Aku sudah dapat naik sekarang. Lihat, aku merayap naik. Dan Kyoklan yang berseri-seri mukanya itu memandang gagak ini dengan macu bersinar-sinar. Tapi sungguh tidak diduga. Burung yang berputar-putar di atas kepala Kyoklan itu tiba-tiba hinggap di atas upun-upunnya, dan sementara Kyoklan terkejut oleh perbuatannya itu mendadak burung ini menungging. Kruat. Tanpa disangka sama sekali burung ini tiba-tiba melepas kotorannya, dan Kyoklan yang ditembak. Kotoran burung itu tersentak kaget. Gagak keparat, berani kau kurang ajar kepadaku? Air, jahanam kau, siluman busuk kau. Dan Kyoklan yang hampir lupa diri ini nyaris melepaskan tangannya untuk menampar. Tapi untunglah, gagak yang sudah terbang tinggi itu menyadarkan ia dari keadaan yang berbahaya. Burung itu sudah terbang kembali setelah menembakan. Di muka Kyoklan, dan suara gaupnya yang panjang pendek seakan orang tertawa terbahak-bahak itu membuat Kyoklan mendelik dengan kemarahan meluap-luap. Tapi gadis ini tiba-tiba mendengar suara orang di atas. Hei kata betina, ada apa kau mengumpat burungku? Bukankah dia yang telah berjasa menolongmu? Kyoklan melotot dengan metu berapi-api. Burungmu kurang ajar, sahabat. Dia melepas kotorannya kepadaku. Haha, jadi kau marah kepada binatang itu, kata betina? Kyoklan meradang. Tentu saja. Siapa suruh binarang itu kurang ajar? Kalau bukan burungmu tentu sudah kubunuh telat. Eh, tapi aku yang menyuruh, kata betina. Kenapa mesti gagak itu yang kau jadikan sesaran? Kyoklan terkejut. Apa maksudmu? Orang di atas tertawa geli. Kau jangan mencari menang sendiri, kata betina. Gagaku lapor bahwa tadi di dalam jurang kau memukulnya. Nah, kalau kini aku menyuruh balas perbuatanmu itu bukankah sudah selayaknya? Jangan mentang-mentang menghadapi seekor burung kau lalu boleh memakinya, siluman cilik. Karena kalau dihitung-hitung kau lah yang bersalah dalam hal ini, haha. Orang di atas jurang itu terbahak dan Kyoklan yang sudah merayap tiga perempat bagian tertegun. Sekarang gak melihat wajah orang yang menjadi bintang penolongnya ini, tapi begitu dia melihat tiba-tiba wajah di atas jurang itu mengerut. Lenyap sekarang muka orang yang mengejeknya itu, dan Kyoklan yang sempat melihat sekilas wajah orang jadi tercengang. Ternyata orang itu kepalanya gundul, mirip pergbong lomo ini keluar dari benaknya sekonyong-konyong Kyoklan pucat mukanya. Dia berhenti di dinding jurang, bergantungan dengan metu, terbelalak. Namun ketika orang di atas jurang belum juga melihatnya keluar tiba-tiba orang itu kembali nengol. Hei, apa-apaan kau ini? Kenapa tidak cepat naik? Kyoklan mengangkat wajahnya. Kepala orang yang gundul kembali terlihat dengan cepat, tapi begitu dia memandang sekonyong-konyong orang di atas jurang itu lagi-lagi mengerutkan kepalanya, persis seperti kura-kura botina yang malu dicumbu. Kyoklan hampir tertawa, tapi setelah sekarang dia melihat lebih jelas tiba-tiba saja ia merasa lega. Ternyata, meskipun kepala itu sama gundulnya tapi muka orang tidaklah hitam seperti pekbong lomo. Jadi dapatlah ditarik kesimpulan sekarang bahwa orang di atas jurang itu bukanlah musuh. Bukan pekbong lomo. Maka begitu Kyoklan terkekah kegirangan gadis ini pun lalu melanjutkan tarikannya. Dengan cepat dia merayap naik, lalu ketika tinggal beberapa meter lagi dari bibir jurang tiba-tiba dia menyendal talinya. Dengan gaya melenting seperti busur dia tiba-tiba mencejak tebing, lalu sekali kakinya berjungkir balik di udara tiba-tiba mendaratlah dia dengan selamat di atas jurang. Kyoklan tertawa dengan muka berseri-seri. Dia merasa bersyukur bahwa dia berhasil menyelamatkan diri dari jurang yang demikian dalam itu. Tapi ketika dia menoleh untuk mencari bintang penolongnya itu mendadak ia tertegun. Tidak ada siapa-siapa yang boleh diajak omong-omong. Eh, lalu kemana si kepala gundul yang telah menolongnya itu? Kemana orang aneh yang menyuruh burung gagaknya melepas kotoran di mukanya? Persis ketika ingatannya meluncur kepada gagak hitam itu tiba-tiba Kyoklan mendengar suara gagak di sebelah barat. Cepat ia menoleh dan begitu memandang ke langit yang biru bersih tiba-tiba Kyoklan melihat gagak hitam itu. Ternyata dia terbang tinggi di atas tanah dan di bawah gagak ini berjalan dengan senaknya tampaklah si kepala gundul yang dicari-cari itu. Hei! Kyoklan berteriak. Tunggu dulu, sahabat. Dan begitu terlepas dari rasa kejutnya Kyoklan tiba-tiba sudah mengejar ke arah barat. Dia berteriak-teriak sambil menyuruh orang di depan itu berhenti, tapi si kepala gundul yang dikejar dengan mati-matian itu tampaknya tidak peduli. Dia masih saja berjalan senaknya, demikian menurut pandangan Kyoklan, tapi jarak yang terjadi di antara mereka berdua ternyata tidak berubah. Laki-laki di depan itu ada satu li jaraknya, dan Kyoklan yang meluncur dengan ginkang dikerahkan sepenuhnya itu tetap saja tidak mampu memperpendek jarak. Sekarang Kyoklan mulai marah. Dia berseru nyaring, membentak laki-laki di depan itu untuk berhenti. Tapi ketika orang tetap saja berjalan tenang tanpa menghiraukan seruannya gadis ini pun menjadi berang. Sahabat di depan, apakah kau tidak mau menemuiku? Kyoklan berteriak. Kalau begitu baiklah, aku juga tidak akan merengek-rengek lagi kepadamu. Dan Kyoklan yang tiba-tiba berhenti berlari benar-benar tidak mengejar lagi. Gadis ini berdiri dengan napas terengah-engah, melotot penuh kegemasan terhadap orang di depan itu. Tapi begitu dia berhenti sekonyong-konyong si kepala gundul itu pun juga berhenti. Laki-laki itu tertawa, dan suaranya yang terbahak mengemaskan membuat Kyoklan mengepal tinju. Kata betina, kau ada perlu apakah menyuruhku berhenti? Kepala gundul itu bertanya tanpa menoleh. Kyoklan mendongkol. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu, sahabat. Kenapa kau demikian sombong? Haha, kau mengatakan aku sombong? Dan keperluanmu itu juga hanya sekadar untuk mengucapkan terima kasih. Wah, kau siluman cilik katak betina. Padahal itu sesungguhnya bukan maksud utamamu. Yang jelas kau ingin mengetahui siapa aku, dan untuk itulah kau mempergunakan kedok. Terima kasih untuk menyuruhku berhenti. Hayo jawab, benar ataukah tidak kata-kataku ini? Kyoklan mendengar orang bicara sambil tertawa seolah main-main, tapi bahwa apa yang dikatakannya itu memang benar menjadi maksud utamanya seketika membuatnya tertegun. Eh, ini, ini, bagaimana kau bisa tahu? Kyoklan tergagap. Haha, aku bukan bocah ingusan, kata betina. Kenapa kau tanya bagaimana aku bisa tahu? Sudahlah, kembalilah kau kepada gurumu. Tian San Giokli pasti kebuahkan mencarimu. Bukankah kau disuruh gurumu itu untuk pergi ke Nan Cong? Kyoklan membelalakan matanya lebar-lebar. Kauai Jin, orang aneh, kau juga sudah tahu tentang supoku? Orang itu tertawa. Dia menggoyang tubuh lalu mengebutkan bajunya. Kata betina, kau jangan cerewet lagi. Kenal atau tidak kenal dengan gurumu itu bukanlah urusanmu. Aku mau pergi kalau kau tidak mau minggat. Dan baru dia selesai mengucapkan kata-katanya ini mendadak tubuh yang gerombiangan oleh pakaian longgar itu tiba-tiba mencelat. Kyoklan terkejut oleh gerakan kaki yang melompat tinggi itu, persis seperti kata terbang. Tapi ketika ia memandang lebih lanjut tahu-tahu tubuh yang mencelat itu sudah meluncur jauh seperti burung terbang. Sekejap saja orang ini berada di puncak bukit, lalu ketika dia melayang turun lenyeplah tubuhnya dari pandangan mata. Ih! Kyoklan berseru lirih, kemudian setelah dia sadar dari bengongnya gadis ini pun termanggu-manggu. Dia heran dan kaget melihat kelihayan orang yang demikian luar biasa. Tapi maklum bahwa orang tidak mau berhadapan muka akhirnya membuat dia menarik napas panjang. Sedikit rasa Geyun mengisi penyesalannya, namun setelah dia teringat keadaan diri sendiri yang harus cepat-cepat pergi dari tempat berbahaya ini membuat Kyoklan lalu memutar tubuh. Dengan tergesa-gesa kembali ia menuju ke arah timur, dan setelah jurang pembawa celaka itu jauh ditinggalkannya maka keluarlah gadis ini dari daerah Bukit Tular. Bun Hwi memang betul-betul pingsan. Pemuda yang terbanting di dalam jurang yang ratusan meter tingginya itu memang tidak ingat apa-apa lagi setelah kepalanya terbentur dahan pohon yang memukulnya keras. Tapi ketika dia melayang-layang di tengah jurang suatu keajaiban menimpa dirinya. Karena, di dasar jurang yang demikian dalam itu terdapatlah sebuah telaga kecil yang menerima tubuhnya. Dengan luncuran keras pemuda ini terbanting di atas telaga, dan ketika tubuhnya mencebur hebat di dalam air langsung tenggelamlah dia di dalam telaga. Tapi itu tidak lama. Air telaga yang tenang dan dalam menolak balik tubuhnya ke atas. Dan ketika pemuda itu muncul kembali di atas permukaan air segeralah dia terapung lemah dengan tubuh basah kuyuk. Bun Hwi seakan orang mati. Dan tubuhnya yang sama sekali tidak bergerak di atas telaga memang bakal disangka orang sebagai mayat yang tersiasia. Tapi untunglah, bantingan hebat di atas air itu rupanya menyentakan kesadarannya untuk pulih kembali karena beberapa menit setelah keadaannya yang mengenaskan itu tiba-tiba Bun Hwi membuka mata. Yang pertama-tama dilihat adalah pohon-pohon besar yang berdiri tegak di sekeliling dirinya. Pohon-pohon rindang dengan daun yang serba lebat dalam suasana setengah gelap. Dan di tengah-tengah pohon itu, merupakan lorong panjang yang meninggi ke atas tampaklah mulut jurang yang tidak diketahui berapa dalamnya. Dan begitu melihat lorong jurang yang luar biasa tingginya itu tiba-tiba Bun Hwi tersentak. Sekarang dia ingat akan apa yang baru saja dialami. Dan begitu dia teringat akan semuanya yang terjadi itu spontan Bun Hwi berseru kaget. Dengan tergesa-gesa dia hendak melompat bangun, tapi begitu tubuhnya bergerak tiba-tiba saja pemuda ini gelagapan minum air. Kiranya, telaga yang dingin menusuk tulang itu menyadarkan pemuda ini bahwa dia bukan berada di daratan. Dan bahwa dia masih hidup di tengah-tengah telaga yang merupakan lantai. Jurang itu benar-benar membuat Bun Hwi tertegun. Pemuda itu membelalakan mata. Terkesiap oleh kenyataan yang sama sekali tidak diduganya ini. Tapi begitu sadar tiba-tiba Bun Hwi menggerakkan kaki tangannya berenang. Dia tidak mau berdiam lebih lama lagi di dalam air yang amat dingin itu. Maka begitu dia menggerakkan kaki tangannya untuk berenang ke pinggir. Segera pemuda ini berkecipak seperti kucing kecil kecebur kolam. Dengan napas panjang pendek dia mengayuh untuk cepat sampai di tempat tujuan. Tapi baru setengah lebih dia berenang tiba-tiba Bun Hwi berseru tertahan. Apa yang terjadi? Kiranya pemandangan yang dapat membuat orang berhenti denyut jantungnya. Karena belasan meter di depan matanya yang terbelalak lebar tampaklah benda-benda hidup yang bulat panjang menghampiri dirinya. Ular Bun Hwi hampir copot nyalinya melihat ular-ular yang menghampiri dirinya ini dan bahwa mereka terdiri belasan ekor yang berenang cepat ke arahnya itu hampir saja membuat pemuda ini panik. Tapi Bun Hwi memang anak yang tabah. Maklum bahwa dia harus cepat-cepat menyelamatkan diri maka pemuda itu tiba-tiba memutar arah. Ular-ular yang datang dari sebelah kanannya dipukul dengan tepukan air yang menimbulkan gelombang kecil, lalu sementara mereka tertahan sejenak Bun Hwi sudah mebelokan tubuhnya ke kiri. Dia bermaksud berenang secepatnya meninggalkan binatang melata yang dapat membahayakan dirinya itu, namun baru dia menjejak air tiba-tiba suara yang mendesis-desis yang jumlahnya mengejutkan telah menghadang jalan larinya. Kiranya, sekeliling telaga itu sesungguhnya telah penuh hular dan Bun Hwi yang bermaksud melarikan diri ke arah kiri ini telah berhadapan dengan binatang bulat panjang yang jumlahnya puluhan itu dengan lidah keluar masuk. Ah! Bun Hwi mencelos kaget dan kenyataan kedua yang sama sekali tidak disangkanya ini membuat dia tertegun. Tapi Bun Hwi mengatupkan mulut, dan kemarahannya yang tiba-tiba bangkit membuat pemuda ini mengepal tinju. Dia rupanya harus menghadapi semua bahaya itu dengan tetap, dan bahwa ular-ular yang menghampirinya rupanya tidak mengenal kompromi menjadikan pemuda ini mengeram. Betapapun dia tidak punya pilihan. Tinggal melawan atau menyerah. Maka begitu kemarahannya bangkit segera Bun Hwi membalikan tubuh. Dia kembali menyongsong rombongan ular yang pertama, karena ular-ular inilah yang paling sedikit jumlahnya, hanya belasan ekor saja. Dan begitu dia berhadapan muka dengan ular-ular ini langsung saja dia menangkap dan membanting mereka di dalam air. Bun Hwi segera bertarung dengan ular-ular yang mengeroyok dirinya itu, dan belasan ular yang mengerubut pemuda ini juga sudah saling pagut dan patuk menggigi tubuhnya. Tapi Bun Hwi tidak peduli. Kemarahannya yang sudah di atas kepala membuat pemuda ini gelap mata. Dan gigitan ular yang menyengat tajam ke bagian-bagian tubuhnya justru membuat keponakan malopek itu gusar. Sambil berteriak marah Bun Hwi kini menangkap mereka, tapi tidak seperti tadi yang menangkap lalu dibanting adalah sekarang pemuda itu menangkap lalu. Balas menggigit. Ya, Bun Hwi balas menggigit ular-ular yang telah menggigit tubuhnya itu dan kalau mereka menggigit ke bagian-bagian tubuh Bun Hwi atas dasar asal kena adalah Bun Hwi langsung menggigit leher mereka sampai putus. Pemuda ini mengamuk membabi buta, dan belasan ekor ular yang sebentar saja dimakan. Oleh ular itu akhirnya tinggal satu dua ekor yang menyerang dengan ganas. Ular-ular ini tampaknya juga tidak mengenal takut, dan begitu Bun Hwi membasmi teman-teman mereka tiba-tiba saja mereka itu tampaknya semakin buas. Tapi keberanian pemuda yang satu ini memang benar-benar luar biasa sekali. Dua ekor ular terakhir yang menyerangnya dari kiri kanan tiba-tiba disambar, dan ketika dia harus mengorbankan jari kelingkingnya di pagut tular Bun Hwi pun berhasil menangkap mereka. Sekali pencet dan tekan dia membuat dua ekor ular terakhir dalam rombongan pertama ini tidak berdaya, dan begitu mereka menggeliat dalam desis kesakitan tiba-tiba Bun Hwi sudah membuka mulutnya. Kres-kres. Bun Hwi menggigit leher ular dan ketika kepala ular itu telah terpisah dari tubuhnya maka bangkai ular yang masih menggeliat-geliat itu sudah dilemparnya ke samping. Kini Bun Hwi mengayuh kaki tangannya untuk berenang ke pinggir, tapi sementara dia merasa kepalanya pening dan perut mual-mual ingin muntah karena menelan darah ular sekonyong-konyong rombongan kedua sudah mengejar. Bun Hwi mendulik, naik pitam oleh gengguan ular-ular yang memusuhi dirinya itu. Dan begitu mereka mendekat di tubuhnya langsung saja dia menggunakan tangan menangkap. Seperti tadi ketika diserbu rombongan pertama, dalam pertarungan kedua ini pun Bun Hwi juga menggigit. Dia tidak peduli apakah dia juga bakal tergigit, tapi pelampiasan marah berhasil menggigit mereka itu ternyata menyalurkan kemarahannya membuat pemuda ini seperti musuh-musuhnya juga. Saling gigit dan terkam. Dan ular yang sebentar saja ditangkap langsung dikermus oleh pemuda itu tak berapa lama kemudian tinggal separoh. Sekarang Bun Hwi dikeroyok 20 lebih ular, ular yang ganas. Dan mereka yang tidak kenal menyerah dalam pertarungan mati hidup ini membuat Bun Hwi menjadi kewalahan juga. Betapapun, dia baru mengalami syok. Akibat terbanting di dalam jurang. Dan tiba-tiba sekarang harus menghadapi sekian puluh ular yang buah serta mematuknya bertubi-tubi membuat Bun Hwi kepayahan juga. Pemuda ini sudah terengah-engah, mendengus dengan mati melotot. Dan diri yang dikeroyok ular yang demikian banyak itu betapapun juga membuatnya gemetar. Dia sudah merasa panas dingin. Dan darah ular yang amis memuakan membuat dia ingin muntah-muntah. Belum lagi denyut kepalanya akibat benturan keras dengan dahan yang memukulnya di tebing jurang itu, lalu kedinginan yang membeku dari air telaga yang dingin ini. Itu masih ditambah lagi dengan gigitan-gigitan yang menyengat tajam dari ular-ular keparat ini. Ah, Bun Hwi serasa ingin berteriak, melampiaskan semua kemarahannya yang meledak-ledak di dalam dada. Tapi bahwa musuh yang dihadapi hanyalah binatang-binatang melata yang tak dapat dimaki-maki membuat pemuda itu mengamuk dengan caranya sendiri. Dia menangkap dan menggigit semua ular yang ada di dekatnya, dan ketika akhirnya semua ular berhasil disapu bersih terengah-engahlah Bun Hwi berenang ke pinggir. Pemuda ini menggigil, giginya gemeretuk. Dan ketika dia mendarat di tepi pasir tampaklah bintik-bintik merah di sekujur tubuhnya. Itulah gigitan ular yang luar biasa banyaknya ada ratusan buah. Tapi Bun Hwi yang tidak peduli akan ini semuanya sudah melempar tubuh di tepi telaga. Dia tidak tahu betapa keadaannya mengerikan sekali, mirip siluman air yang baru saja disergap musuh. Dan ketika dia sudah berada di daratan Bun Hwi tidak dapat bangkit berdiri karena lututnya seakan lumpuh. Bun Hwi hampir pingsan lagi. Namun pemuda yang keras hati dan keras kemauan itu tidak mau menyerah oleh keadaan yang menimpannya. Kepala yang berputar-putar serta metu yang berat menutup dipaksanya untuk tetap sadar. Lalu ketika dengan kaki merangkak dan tubuh gemetar dia mencari perlindungan di bawah sebatang pohon akhirnya Bun Hwi roboh di tempat yang dikehendakinya ini. Keponakan malopek itu pucat pasir. Serangan demam yang hebat menyerangnya tiba-tiba. Tapi Bun Hwi menguatkan diri. Dengan kesadaran yang masih tersisa pemuda yang keras kemauannya itu mencoba untuk bangkit berdiri. Tapi ketika dia roboh lagi dengan sia-sia akhirnya Bun Hwi menggeletak pasrah di atas tanah. Dia kedinginan hebat, mengira bahwa air telaga yang menjadi penyebabnya. Tapi setelah rasa dingin yang memuncak itu menjadi panas yang tiba-tiba membuat pemuda itu jadi kaget setengah mati. Apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya ini? Kenapa demam itu mendadak berubah menjadi panas? Memang mula-mula terasa enak pada awalnya. Rasa dingin terganti rasa hangat yang menyelimuti sekujur tubuh. Tapi ketika rasa hangat itu semakin membakar dan akhirnya berubah seperti api neraka Bun Hwi pun mulai mengeluh dengan tubuh begelinjangan. Dia tidak tahan oleh rasa panas yang luar biasa hebatnya ini. Sampai akhirnya ketika rasa panas itu tak dapat ditahannya lagi Bun Hwi pun berteriak-teriak mengaduh. Keponakan malopek itu berkelojotan. Dan muka serta tubuhnya yang tiba-tiba merah seperti bara menyala itu membuatnya mengerang panjang pendek. Bun Hwi seperti orang gila, tapi ketika dia mulai menjerit-jerit dengan suara histeris mendadak rasa panas yang membakar tubuhnya itu padam. Aneh. Hawa dingin tiba-tiba mulai menyelingap masuk. Mengusap lembut di seluruh kulitnya yang kemerah-merahan. Tapi ketika hawa dingin semakin bertambah hingga menusuk tulangnya. Bun Hwi pun kembali mengeluh. Pemuda itu meronta-ronta. Sebentar mengerutkan tubuh namun sebentar kemudian mengejang. Dan ketika akhirnya kulitnya berubah putih seperti tulang mendadak Bun Hwi berteriak parau dan bergulingan di tanah. Dia mencengkeram apa saja, tanah, pakaian dan rambut yang dijambak-jambak. Lalu ketika tiba-tiba matanya yang mendelik bertemu dengan sepasang bola seperti api Bun Hwi mencengkeram benda ini dengan kesadaran yang hampir lenyap dan timbul. Dia tidak tahu benda apa itu yang berkilauan demikian ganas, tapi warna api yang memancar panas dari sepasang bola ini membuat dia secara tidak sengaja menggerakkan tangannya mencengkeram begitu saja. Ingin mencari perlindungan dari hawa dingin yang demikian menyiksa. Namun tepat tangannya bergerak tiba-tiba sepasang bola api itu melompat. Bun Hwi hanya melihat benda yang hendak dicengkeram itu melejit secara aneh, dan bersamaan dengan melompatnya bola api yang menyala-nyala itu mendadak terdengarlah suara berkauk yang menggetarkan dinding lembah. Bun Hwi terkejut, namun sementara dia tersentak kaget tiba-tiba kepala seekor ular besar telah mencaplok pinggangnya dengan kecepatan kilat. Berat, Bun Hwi tidak sempat mengelak, dan taring ular yang tajam seperti pisau belati tahu-tahu telah menancap di kulit dagingnya. Dan ketika Bun Hwi berteriak tertahan dengan metu, terbelalak lebar tahu-tahu tubuhnya telah dililit ekor ular dengan belitan menyesakan dada. Bun Hwi mengeluh. Meronta dengan kepala digoyang-goyang. Tapi ketika dia merasa betapa ular itu membelitnya semakin kuat maka tiba-tiba pemuda ini pun menjadi marah. Dia tidak tahu ular macam apa yang menyerangnya itu. Tapi bahwa tubuh ular demikian besar dan licin melilit tubuhnya membuat dia maklum bahwa ular yang kali ini menyerangnya bukanlah semacam ular yang tadi mengeroyoknya di telaga. Setidak-tidaknya, ular ini adalah ular yang jauh lebih besar dan persis ketika dia mengangkat kepalanya tiba-tiba muka ular itu pun telah berada di depan matanya, persis di muka hidung. Bun Hwi kaget setengah mati. Dia melihat lidah yang keluar masuk dengan amat cepatnya di antara mulut yang terbuka lebar itu. Dan ular yang rupanya siap mencaplok kepalanya ini tiba-tiba mematuk. Cepat gerakan ular itu, tapi Bun Hwi yang tiba-tiba berjuang di pintu maut ini sekonyong-konyong mendapatkan tenaga luar biasa. Dengan berani dia menangkap leher binatang ini, karena kebetulan kedua lengannya masih bebas bergerak-gerak. Dan tepat dia menangkap leher ular ini mendadak Bun Hwi mencekik. Hebat tenaga pemuda itu. Dan ular yang dicekik dengan tenaga terakhir itu tampak berkawok. Dia mengguncang kepalanya, bermaksud melempar cekikan Bun Hwi yang menghunjam di jalan pernapasannya. Tapi karena Bun Hwi bertahan dan ular itu pun berkutat maka terjadilah adu kekuatan yang menegangkan di antara dua makhluk yang berlainan jenis ini. Mereka sejenak meregang otot, lalu ketika ular itu melepas belitan dan menyabet pinggang Bun Hwi dengan kekuatan dasyat maka tiba-tiba Bun Hwi pun mengeluh. Pemuda itu terlempar, namun kedua tangan yang mencekik jalan pernapasan ular ternyata tetap tidak dilepaskan. Akibatnya pemuda ini jadilah seperti seorang akrobat, dan begitu kakinya terangkat ke atas dan menimpa tubuh ular tiba-tiba dia sudah memutar diri dan duduk di atasnya. Bun Hwi berada di kepala ular, dan ular yang mendesis-desis dengan mat mencorong itu mendadak mengeluarkan uap hitam. Hebat sekali! Bau yang amis luar biasa menyembur muka Bun Hwi, dan Bun Hwi yang tiba-tiba terbatuk-batuk dengan mece gelap hampir saja melepaskan cekalannya. Namun untunglah, pemuda ini masih ingat akan keadaan diri sendiri yang amat tersiksa oleh panas dingin yang tidak karuan di tubuhnya, dan begitu dia memperkeras cekikannya sekonyong-konyong Bun Hwi menundukkan kepala. Dia marah dan kesakitan sekali oleh penderitaan yang dialaminya itu, maka begitu dia menunduk langsung saja Bun Hwi membuka mulut. Sekali terkam dia telah menggigitu Bun Ubun kepala ular ini, dan begitu mulut Bun Hwi menyentuh Ubun Ubun kepala ular tiba-tiba terdengarlah pekek yang amat dasyat mengguncang isi lembah. Sebuah tanduk kecil yang tidak diketahui Bun Hwi mendadak berhasil digigit pemuda itu, dan begitu tanduk ini bertemu gigi yang penuh kekuatan tiba-tiba Bun Hwi sudah menancapkan giginya di kepala ular. Luar biasa sekali! Darah yang amis hangat mendadak nyemprot di tenggorokan Bun Hwi seperti air sungai, dan Bun Hwi yang menggigit sambil menghisap itu tampak memeluk kepala ular dengan amat kuatnya. Pemuda ini melekat seakan lintah, tapi ketika ular itu mengguncang tubuhnya dan menyabet-nyabetkan ekor ke tanah maka tiba-tiba Bun Hwi dibelit dengan lilitan yang amat dasyat. Tulang belulang pemuda ini seakan remuk, lalu ketika binatang itu meronta dan bergulingan di atas tanah kontan saja mereka berdua saling tumpang tindim menjadi satu. Sekarang Bun Hwi mulai kehabdisa nafas. Dia ganti mencekik oleh lilitan yang menyesakan dadanya itu. Tapi seng ular yang terus disedot darahnya oleh Bun Hwi juga tampak mulai kehilangan tenaga. Binatang ini mendengus-dengus, dan uap hitam yang terus-menerus disemburkan melalui mulutnya tiba-tiba habis. Sampai akhirnya, ketika Bun Hwi sendiri merasa kesadarannya gelap dan matanya kabur tiba-tiba pemuda itu menyerah total dalam keadaan koyak. Dia sudah lemas oleh tenaga yang terlampau berlebih-lebihan dikeluarkan, dan darah ular yang sebagian besar memasuki perutnya membuat dia kekenyangan. Akibatnya, Bun Hwi tidak tahu lagi apa yang terjadi dan ketika secara tidak sengaja dia melepaskan gigitannya pada kepala ular itu karena pingsang maka tiba-tiba ular itu telah membantingnya di atas tanah. Bun Hwi terguling-guling, dan ketika akhirnya dia tergolek tanpa tenaga di atas tanah ini maka ular itu pun juga tiba-tiba lunglai di dekat kakinya. Binatang ini masih mencoba mematuk, tapi baru dia mengangkat kepalanya mendadak tubuhnya ambruk ke depan. Kiranya, ular itu pun juga sudah kehabisan tenaga dan darah yang disedot habis-habisan oleh Bun Hwi itu membuat dia tidak berdaya lagi. Maka begitu dia roboh dengan ekor menggeliat mendadak ular ini pun sudah tergolek lemas di bawah kaki Bun Hwi. Binatang itu mati, dan Bun Hwi yang telah melakukan pertarungan mati hidup itu juga tidak tahu apa-apa lagi di sekitar dirinya. Dua jam kemudian, Bun Hwi yang pingsan dengan tubuh tidak karuan tiba-tiba membuka mata. Pemuda ini masih merasa nanar, tapi pertempuran dengan ular terakhir yang amat luar biasa merupakan ingatan pertama yang diperolehnya begitu dia sadar. Maka begitu Bun Hwi ingat akan hal ini mendadak saja pemuda itu mengeluh kaget. Dia merasa terkejut bahwa dia telah melepaskan gigitannya pada ular besar itu. Tapi begitu dia sadar sepenuhnya akan hal ini tiba-tiba saja Bun Hwi menggeliat rasa sakit yang amat hebat menguasai perutnya. Dan begitu Bun Hwi mendesis menahan sakit mendadak sebuah bayangan berkelebat di depannya. Haha, kau sudah sadar, Bocah? Kau sudah menikmati hasil kemenanganmu ini? Lihat, Chang Kak Choa telah mampus di bawah kakimu dan darah ular yang amat luar biasa bakal membuatmu seorang laki-laki paling hebat di dunia ini. Wah! Dan Bun Hwi yang menoleh kaget itu tahu-tahu telah melihat munculnya seorang laki-laki berkepala gundul dengan perut buncit seperti arca jilaihaut. Bun Hwi tertegun, tapi rasa sakit yang sedetik hilang oleh munculnya laki-laki yang mirip seorang hwasyu itu mendadak menyerangnya kembali. Dia mengaduh, dan Bun Hwi yang diserang rasa nyeri dan mulas yang amat sangat ini sekonyong-konyong bergulingan di tanah. Bun Hwi tidak lagi menghiraukan hwasyu yang tidak dikenalnya itu, dan ketika dia merasa perutnya melilit luar biasa tiba-tiba Bun Hwi menjerit. Gelembung atau semacam bola hawa mendadak berputar di dalam perutnya, dan begitu hawa ini bergerak maka Bun Hwi pun berteriak-teriak mengaduh. Dia merasa kesakitan sekali, dan ketika gelembung hawa itu melembung seperti balon ditiup di dalam perutnya maka tiba-tiba Bun Hwi merasa seakan meledak. Dia tersiksa sekali oleh putaran bola hawa di dalam perutnya itu, dan ketika bola hawa ini melembung dan semakin melembung maka Bun Hwi pun menjadi histeris. Pemuda ini berteriak-teriak, dan perut yang dijadikan sasaran gelembung hawa itu tiba-tiba dipukul dan ditusuk. Bun Hwi bermaksud memecahkan bola hawa yang menyiksanya ini, tapi begitu tangannya memukul mendadak tangannya itu mental seperti orang memukul bal karet. Bun Hwi terkejut, juga ketakutan sekali. Maka begitu pukulan dan tusukannya gagal Bun Hwi tiba-tiba berlari memutari telaga sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Pemuda ini mendelik dengan muka pucat kehijauan, lalu ketika matanya membentur sebatang ranting di atas tanah tiba-tiba dia pun sudah menyambarnya. Perut yang tidak mempandip pukul kini dihantam bertubi-tubi dengan ranting itu, mengira tangannya yang tadi memukul kurang kuat bertenaga. Tapi begitu hawa ini masih juga belum berhasil dipecahkannya. Dengan hantaman ranting mendadak Bun Hwi menggereng. Sebuah dahan sebesar lengan orang dewasa tiba-tiba menarik perhatiannya dengan beringas. Lalu ketika dia melompat ke atas pohon itu dan mematahkan dahan yang hampir sebesar betisnya ini maka tiba-tiba Bun Hwi pun sudah mengebuki perutnya seperti orang tidak waras. Dia tidak sadar betapa lompatannya yang amat ringan di atas pohon itu seperti seekor burung saja, dan bahwa dengan amat mudahnya dia mematahkan dahan yang dimaksud dengan gentakan perlahan seperti orang lian membetot kayu kering sungguh membuat orang bakal keheranan. Karena, itulah tandanya bekerjanya sebuah tenaga sakti, sinkang mujijat yang tidak sembarang orang dapat melakukannya. Tapi Bun Hwi sudah seperti orang kesurupan ini memang tidak sadar akan apa yang baru saja dilakukannya. Pemuda itu masih terus menghantami perutnya, mengebuk dan menikam. Lalu ketika kembali perbuatannya ini dirasa sia-sia karena gelembung hawa itu masih tetap saja bergolak di dalam perutnya maka Bun Hwi tiba-tiba meraung. Dahan yang tidak berhasil memecahkan bola hawa sekonyong-konyong diremas, dan begitu pemuda ini mengerahkan tenaga tiba-tiba saja dahan pohon itu wancur. Kres. Tepung yang lembut seperti debu mendadak berhamburan dari telapak tangan pemuda ini, dan begitu Bun Hwi melemparkannya ke udara maka bertaburanlah bubuk-bubuk kayu itu seperti asap. Mengejutkan. Tapi Bun Hwi lagi-lagi tidak menyadari perubahan yang terjadi dalam dirinya itu. Pemuda yang sedang tersiksa oleh gelembung hawa yang berputar-putar di dalam tubuhnya ini membuat perutnya serasa mau meledak, mau pecah. Maka Bun Hwi yang sudah melompat dan berlarian di tepi telaga itu kembali berteriak-teriak. Dia mencari benda-benda yang dapat memecahkan hawa yang bergolak seperti arus pusaran itu, lalu ketika tiba-tiba sebuah benda berkilat jatuh di depan kakinya oleh lemparan seseorang maka maca Bun Hwi pun sekonyong-konyong berkilauan. Pisau, ya, pisau belati yang amat tajam. Pisau yang dilemparkan oleh si laki-laki gundul yang tadi terbelalak takjub memandang keadaan Bun Hwi. Dan sementara si gundul ini memandang tegang pemuda itu pun sudah menyambar pisaunya dengan nafas mendengus-dengus. Bun Hwi memungut pisau itu seperti orang kelaparan melihat nasi, dan begitu dia mengambil pisau ini kontan saja pisau itu ditusukan ke perutnya. Tas. Aneh sekali. Pisau yang demikian tajam mengkilat itu tidak mampu mencoblos. Dan ketika Bun Hwi dengan matah terbelalak lalu menusukannya bertubi-tubi tiba-tiba pemuda ini memekik dengan penuh kekecewaan. Ternyata, pisau itu tetap saja tidak mampu dipakai memecahkan bola hawa yang bergolak di dalam perutnya dan ketika dengan marah dia mengerahkan tenaga menikam perut tiba-tiba pisau itu pun patah menjadi dua krek tanda seru. Pisau belati itu patah dan Bun Hwi yang marah oleh keadaan yang mengecewakan hatinya itu tiba-tiba melengking lalu kembali berputaran menggelilingi telaga. Dia benar-benar seperti orang gila sekarang, namun si kepala gundul yang sejak tadi memandang terbelalak sekonyong-konyong berkelebat ke depan. Bocah si Bun, terima pukulanku ini. Tahan napasmu dan dorongkan kedua lengan balas menghantam pinceng. Lalu si hwasyo aneh yang tiba-tiba sudah memukul dada Bun Hwi itu membentak dengan seruan nyaringnya memperingatkan Bun Hwi. Dan begitu kedua tangannya menyamar ke depan, tiba-tiba dada Bun Hwi sudah dihantam telapak tangannya. Belang-belang. Dua pukulan berturut-turut itu dengan telak sekali mengenai sasarannya dan Bun Hwi yang dipukul hwasyo ini tampak berseru tertahan dengan tubuh begetar. Pemuda itu sama sekali tidak terpental, tapi rasa kaget diserang tiba-tiba membuatnya otomatis menahan napas. Dan begitu dia tertegun si hwasyo gundul itu pun sudah meneriakinya lagi. Bocah si Bun, dorongkan kedua lenganmu. Balas pukul pinceng dengan napas ditahan. Dan si hwasyo yang sudah menyerangnya lagi itu tiba-tiba sudah memukul perutnya dengan mati bersinar-sinar. Hwasyo ini tampaknya girang sekali, tapi Bun Hwi yang kali ini sadar akan perintah orang tiba-tiba juga menggerakkan kedua tangannya mendorong. Dan begitu pemuda ini mengangkat lengannya tiba-tiba dia merasa arus kekuatan yang luar biasa menyalur dari bawah pusar, meluncur deras dari gelembung hawa yang seakan jebol sumbatnya, mendapat jalan keluar. Dan begitu dia merasa kaget dan heran oleh kejadian yang menggirangkan hati ini pukulan hwasyo itu pun tiba-tiba sudah mengenai perutnya. Blank. Suara seperti balon pecah mendadak terdengar di tempat itu dan begitu Bun Hwi dihantam perutnya tiba-tiba pemuda ini menjerit aneh dengan mati, terbelalak. Dia terlempar ke belakang, setombak lebih, tapi perut yang tadi bergolak-golak oleh gelembung hawa yang amat menyiksa itu mendadak saja hilang tiga perempat bagian. Aneh Bun Hwi tertawa gembira tapi baru dia mengangkat kepalanya tiba-tiba hwasyo itu pun sudah memukulnya lagi. Anak setan, jangan tertawa-tawa dulu. Hayo tahan nafas dan terima pukulan ini. Dorong kedua lenganmu ke depan. Dan si hwasyo yang sudah berkelebat sambil memukul perut Bun Hwi itu mendorongkan telapak tangannya sambil membentak. Dia tidak memberi waktu kepada Bun Hwi untuk menyalurkan kegembiraannya, dan Bun Hwi yang merasa kaget ini otomatis menahan nafas lalu mengangkat kedua lengannya sesuai perintah orang. Tapi begitu dia terpukul mendadak Bun Hwi berseru kaget. Perutnya tiba-tiba kosong, dan pukulan lawan yang tadi sama sekali tidak membuatnya sakit itu mendadak saja menjadikan ususnya jungkir balik. Dia merasa nyeri, mulas dan pedih bukan main. Lalu ketika sisa hawa yang seperempat bagian itu dihantam telapak hwasyo tiba-tiba hawa di dalam perutnya ini melejit, menyusup ke bawah melalui lubang pelepasannya. Dan ketika tanpa ampun Bun Hwi menerima reaksi dari bocornya. Hawa sakti itu berupa kentut yang nyaring terdengarlah suara memberobot yang membuat si hwasyo terkekeh geli. Weh, kau meniup seruling meracun, anak setan. Selaka dua belas, hayo pergi kalau begitu. Rendam tubuhmu di air telaga. Dan kaki si hwasyo yang tiba-tiba sudah mendopak pantat Bun Hwi ini tak ayal lagi membuat pemuda itu terlempar di dalam air. Biur. Bun Hwi kecebur dan keponakan malopek yang gelagapan dengan muka merah itu berteriak perlahan. Dia kedinginan di dalam air. Tapi Bun Hwi yang sudah menggerakkan kaki tangannya berenang ke pinggir itu cepat menuju tepi telaga dengan mulut meringis. Dia sekarang sudah terbebas dari pusaran Hawa yang bergolak di dalam perutnya tadi. Dan ketika dia naik kembali di atas daratan tampaklah si hwasyo aneh memandangnya sambil tertawa-tawa. Haha bagaimana keadaanmu sekarang, bocah si Bun? Bun Hwi menyeringai. Normal kembali, lo ciampuwa. Tapi bagaimana pukulan-pukulanmu malah menjadikan aku sembuh. Dan siapakah kau ini, lo ciampuwa? Hawa siu itu terkekeh. Orang menyebutku Siao bin Kwei, anak muda. Tapi ada pula yang menyebutku Siao bin Lokuai, si orang aneh muka ketawa. Tapi apapun orang memberikan julukan kepadaku aku tidak peduli. Biar Siao bin Kwei, setan muka ketawa, atau Siao bin Lokuai aku adalah tetap aku. Dan kau, bukankah kau ini keponakan Mataijin, bocah? Laki-laki yang menjadi buruh tani di dusun kileng itu. Bun Hwi terkejut. Mataijin, pembesar ma? Ya, Mataijin yang sehari-harinya telah menjadi malopek itu. Bukankah bersama dia kau hidup sehari-hari? Bun Hwi semakin membelalakan matanya. Ah, dari mana kau tahu ini, lo ciampu? Dan bagaimana kau tahu bahwa Pamanma adalah Mataijin? Tapi Hwesyo aneh itu tertawa kecut. Jangan menanyakan rahasia ini, bocah. Aku hanya tahu sebagian-sebagian saja. Sudahlah, apakah kau sekarang tidak merasa lapar? Dan apakah kau tidak ingin kita duduk yang enak di atas batu itu? Hwesyo ini menuding ke atas. Kalau kau mau hayo kita ke sana, bawa ular ini dan kita panggang dagingnya. Lalu tanpa menoleh lagi kepada Bun Hwi, tiba-tiba Hwesyo ini sudah menggerakkan kakinya melayang ke atas batu hitam. Dia seolah-olah tidak melihat betapa Bun Hwi membelalakan Mataijin, tertegun kepadanya, tapi Bun Hwi yang segera sadar melihat Hwesyo itu sudah duduk di atas batu hitam cepat-cepat menyusul. Dengan amat tergesa-gesa pemuda ini hendak melompat, tapi Hwesyo yang melihat pemuda itu tidak membawa daging ular yang dimaksud tiba-tiba berseru. Hei, kenapa terburu-buru? Bawa ular itu ke sini dulu dan kita panggang dagingnya. Maka Bun Hwi yang tersentak kaget oleh seruan itu kontan saja turun lagi. Dia terpaksa memenuhi permintaan orang, dan begitu dia diingatkan tentang ular ini tiba-tiba saja Bun Hwi tercekat. Dengan berdebar dia menghampiri bangkai ular yang menggeletak di atas tanah itu, dan ketika dia mengangkatnya barulah Bun Hwi tahu bahwa ular terakhir yang telah bertarung mati hidup dengannya itu bukanlah ular biasa. Ular ini adalah jenis yang amat aneh. Karena, selain kulitnya yang bersisi kemerah-merahan juga dia memiliki tanduk. Di atas kepala, merupakan daging keras yang amat licin. Tapi kalau seluruh tubuhnya mulai dari kepala sampai ke ekor mempunyai kulit kemerah-merahan adalah tanduk di atas kepalanya ini hijau gelap. Maka adalah aneh bahwa seekor ular memiliki dua macam warna yang berlainan pada kulitnya dan Bun Hwi yang sudah membawa ular itu mendekati si Hwasyogundul lalu mengayunkan kakinya melayang naik. Tapi Bun Hwi tiba-tiba berteriak kaget. Tubuh yang melompat ke atas batu hitam itu ternyata meluncur terlalu tinggi. Setombak di atas kepala si Hwasyogundul. Dan sementara dia memekik keheranan tahu-tahu dia telah terbanting di depan si Hwasyogundul aneh dengan pantat terlebih dahulu. Beluk. Bun Hwi meringis dengan air meco hampir keluar ketika tulang ekornya menumbuk batu hitam dan si Hwasyogundul yang melihat kekagetan Bun Hwi itu tampak tertawa bekakakan. Haha, kau tidak menyangka perubahan dirimu ini, bocah? Kau terkejut melihat betapa tubuhmu tiba-tiba ringan sekali? Bun Hwi mendelong. Ya, bagaimana itu bisa terjadi, Lorciampu? Kenapa tubuhku tiba-tiba demikian ringan begini? Aku tidak tahu kalau kakehku tadi tiba-tiba mental seperti bola dilontarkan ke udara. Haha, itu akibat kemujijatan Changkak Choa, ular tanduk hijau, bocah. Akibat nasib baikmu yang mendapatkan rejeki luar biasa ini. Kau telah meminum darahnya yang beracun, tapi gara-gara digigit Hong Sim Khoa, ular hati kosong, maka kau menjadi kebal terhadap racunnya dan memiliki dua macam tenaga sakti bola balik dua arah. Ah, apa itu artinya tenaga sakti bola balik dua arah, Lorciampu? Dan apa itu Hong Sim Khoa? Hwesio itu tertawa lepas. Artinya, kau memiliki dua unsur kekuatan di dunia ini, bocah. Sinkang yang panas, dan Sinkang im, dingin. Dan tentang Hong Sim Khoa, mereka adalah ular-ular yang telah menggigitmu di tengah telaga. Mereka itu keturunan Changkak Choa bersama pasangannya, Pek Khoi Choa, ular terbang putih, yang telah puluhan tahun lenyap bertapa. Orang tidak tahu kemana Pek Khoi Choa yang merupakan ular jantan itu berada, tapi keganasan sepasang ular ini telah banyak diketahui orang-orang pandai. Dan kau yang telah membunuh ular bertina ini harus berhati-hati, bocah. Karena Pek Khoi Choa adalah ular yang lebih istimewa lagi. Dia memiliki indera ke-6 yang luar biasa tajamnya, tahu siapa yang membunuh istrinya dari bau badan yang telah meresap di dalam tubuhmu. Dan sekali dia tahu tentang ini dia tidak akan mau sudah, bocah, balas membunuh atau terbunuh di tangan musuhnya. Aha! Bun Hwei terkejut, menjadi pucat oleh keterangan yang tidak diketahuinya itu. Tapi Siao Bin Lokwai yang melihat kecemasan pemuda ini malah tertawa gembira. Ha, kenapa kau mesti takut, bocah? Bukankah kau sudah berhasil membunuh Changkak Choa? Dan kau ini sudah memiliki tenaga mujijat yang tidak ada tandingannya lagi. Kau bakal menjadi pendekar paling hebat dan paling jempolan di dunia ini. Ah, tapi aku tidak sengaja membunuh ular itu, lociampuwe. Dan aku juga tidak ingin menjadi pendekar segala macam seperti kata-katamu itu. Siao Bin Lokwai terkejut. Eh apa maksud kata-katamu ini? Bukankah sengaja atau tidak sengaja kau telah membunuh pasangan Pek Khoi Choa itu, bocah? Dan tentang menjadi pendekar, haha kau kulihat mempunyai bakat untuk itu. Kenapa tidak kesana akhirnya? Bun Hwee tiba-tiba bangkit berdiri, tapi aku tidak suka bergaul dengan orang-orang yang pandai silat, lociampuwe. Sebab mereka itu mengganggu dan meresahkan orang lain belaka. Wah, kalau begitu Pek Cheng juga kena ketidaksenanganmu ini, bocah? Bun Hwee terkejut. Dia lupa. Bahwa orang yang diajak bicara juga termasuk kelompok dunia persilatan. Dan bahwa sekarang dia melihat Hwee itu terbelalak kepadanya Bun Hwee tiba-tiba tersenyum. Dia duduk kembali, lalu dengan muka tersipu dia meralat. Ah, aku lupa bahwa engkau adalah seorang di antara ribuan orang Kangou, lociampuwe. Tapi yang ku maksudkan ialah bahwa aku tidak suka bergaul dengan orang-orang yang jayat perangainya. Mereka itu, orang-orang yang pandai silat itu, kebanyakan amat sewenang-wenang sekali terhadap orang lain. Dan aku yang telah membuktikan sendiri hal ini terus terang saja mempunyai kesan tidak simpatik terhadap mereka. Haha jadi kalau begitu aku merupakan pengecualian, bocah? Kau menganggap pengeceng berperangai baik. Ingat, pengeceng dijuluki orang siau bin Kwee. Dan Kwee yang artinya setan itu tentu jelas dimaksudkan untuk orang-orang yang tidak baik. Bagaimana kau bisa memberi keistimewaan ini kepada pengeceng? Namun Bun Hwee tetap tersenyum. Hati nuraniku mengatakan kau orang baik-baik, lociampuwe. Dan masalah orang menjulukimu Kwee iatomo, iblis, bagiku tidak soal. Yang penting adalah kenyataan ini. Kau telah menolongku. Dan itu cukup dijadikan bukti bahwa kau bukanlah orang jahat. Ah, sudahlah lociampuwe. Omong-omong aku jadi lupa mengaturkan terima kasih. Dan Bun Hwee yang tiba-tiba bangkit berdiri itu mendadak berlutut di depan orang. Lociampuwe, teringat akan budi pertolonganmu yang menyelamatkan jiwaku di sini. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kelak aku bisa membalas budi kebaikanmu ini dan membantumu kalau kau menemui kesukaran. Lalu Bun Hwee yang mementurkan jidatnya tiga kali di permukaan batu hitam itu sudah disambut tertawa bergelak oleh si Hwasyogundul. Kakek aneh ini terkekeh-kekeh, tapi sinar matanya yang bersinar gembira itu memandang Bun Hwee dengan wajah berseri-seri. Haha, kau kira aku yang telah menyelamatkan jiwamu, bocah? Kau kira Syao bin Lokowai ini bisa merenggut maut yang hendak mencengkeram seseorang? Wah, jangan mengumpaku, anak stan. Syao bin Lokowai hanya perantara belaka yang secara kebetulan menolongmu di sini. Dan di atas segala galanya, Tuhanlah yang telah menyelamatkan jiwamu itu. Hayo bangun, Syao bin Lokowai belum pernah seumur hidupnya di sembah pangeran. Dan Bun Hwee yang tiba-tiba dikebut lengan Hwasyogund ini mendadak terangkat mukanya dengan sikap kaget. Dia memang kaget mendengar ucapan terakhir yang dikatakan oleh kakek ini, ucapan yang menyebut dirinya sebagai pangeran. Itu. Tapi Syao bin Lokowai yang melihat orang terbelalak ini tiba-tiba sudah menyambar bangkai ular Changkak Choa. Bocah, eh, kau bernama Bun Hwee, kan? Nah, daripada melenggung saja di situ hayo kerjakan calon santapan yang amat nikmat ini untuk dipanggang. Kau bisa mengulitinya tanpa takut pembalasan Pek Hwee Sin Choa. Dan kalau sudah hayo cepat potong-potong dagingnya untuk dibakar. Lihat, aku membawa cukup rempah-rempah untuk membuat daging ular ini sesedap masakan di Istana Kaisar. Dan sekali kau menikmatinya tentu bakal mencari lagi tanda seru. Dan si Hwasyogund yang sudah mie lemparkan bangkai ular itu kepada Bun Hwee, tampak tertawa-tawa mengeluarkan semua isi kantongnya. Bun Hwee melihat ada garam di situ, merica, cabai dan segala macam bumbu-bumbu kering. Dan bahwa Hwasyogund ini tampaknya mempersiapkan dapur. Kecil di semua kantongnya membuat dia terbelalak heran. Tapi Sio Bin Lokwai tiba-tiba menghardiknya. Hi, kenapa melotot saja? Hayo potong ular itu. Kupas kulitnya dan kita panggang. Bun Hwee terkejut. Tapi, tapi mana pisaunya, Lorciampu? Di sini tidak ada pisau. Bagaimana kau menyuruhku mengupas dan memetong? Ah, kau tolol, bocah si bun. Kau sudah mempunyai alat yang tajamnya melebih pisau. Pergunakan kuku jarimu itu. Kerat dan potong dagingnya seperti perintahku. Ah, kuku jariku, Lorciampu? Ya, kenapa? Kau heran. Coba saja. Kau pasti dapat melakukan semua pekerjaan ini dengan mudah. Dan Bun Hwee yang terpegun oleh perkataan Hwesho ini tiba-tiba saja sudah memulainya dengan ragu-ragu. Tadinya dia agak merasa sangsi. Takut bahwa perkataan kakek ini hanya mempermainkannya saja. Tapi ketika dengan mudah kuku jarinya benar-benar dapat mengupas kulit tular dan mengerat dagingnya tiba-tiba saja Bun Hwee tercengang. Dia merasa heran bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Bin Lokwai ini betul, dan begitu dia merasa gembira tiba-tiba saja Bun Hwee sudah tertawa dengan muka bersinar. Lo Ciampua, bagaimana kau tahu bahwa aku dapat mempergunakan kuku jariku ini sebagai pisau? Dan dari mana aku bisa memperoleh keajaiban ini? Xiao Bin Lokwai tertawa lebar. Kau tempaknya bodoh sekali, bocah. Tentu saja itu kau dapatkan dari racun ular yang telah menggigit tubuhmu itu. Chang Ka Choa membuat tubuhmu kebal, baik terhadap racun maupun senjata tajam. Sedangkan Hong Sim Choa telah membuat memiliki tubuh yang seringan kapas. Tapi jangan kau gembira dulu, bocah. Karena apa yang telah tersimpan di dalam tubuhmu ini masih perlu disempurnakan. Kau masih setengah matang, ibarat buah masih belum masak benar. Dan kalau tidak disempurnakan seorang ahli jangan harap kau dapat mengendalikan kekuatan mujijatmu ini dengan sempurna. Bun Hwei mendelong. Kekuatan mujijat, Lo Ciampua? Ya. Tapi omong-omong kita selesaikan dulu daging panggang ini. Lihat. Dan Xiao Bin Lokwai yang menyerahkan bumbu-bumbu kepada Bun Hwei tiba-tiba menepuk pinggiran batu hitam. Dan begitu Hweo ini menepukan tangan kanannya tiba-tiba lelatu api munkrat ke atas. Lalu, sekali kakek ini menyodorkan sebatang ranting di tangan kirinya tiba-tiba jadilah sebuah api unggun. Aha. Bun Hwei terbelalak, kaget dan kagum oleh demonstrasi yang dilakukan oleh kakek gundul itu. Tapi Xiao Bin Lokwai sendiri yang tertawa kecil hanya memandangnya dengan mulut ditarik ke bawah. Apa yang kau herankan, Bocah? Xiao Bin Lokwai bertanya dengan kepala digoyang. Apa kau merasa luar biasa melihat caraku membuat api unggun? Bun Hwei mengangguk takjub. Ya, aku belum pernah melihat orang membuat api hanya dengan menepukan telapak tangannya ke batu hitam, Lo Ciampua. Dan aku sungguh kagum oleh kepandayanmu ini. Haha, kau justeru dapat mengerjakan yang lebih hebat dari aku, Bocah. Tapi karena kau belum membuktikannya maka merasa heran melihat kehebatan orang lain. Dan kelak, jika kesadaranmu ini tumbuh maka apa yang dipamerkan Xiao Bin Lokwai pada hari ini bukanlah apa-apa bagimu. Darah Chong Kak Choa dan Hong Sim Choa telah membuatmu jauh lebih hebat dari semua orang. Dan sekali kau mempergunakannya maka Gunung Taisan pun bakal roboh kau pukul. Ah, kau men-men, Lo Ciampua. Bun Hwei terkejut. Mana bisa aku memugul gunung? Itu karena ketololanmu, Bocah. Karena ketidakmengertianmu tentang kemujijatan darah ular. Kau ingin mendengar tentang kehebatan Chong Kak Choa? Hwasio ini membakar daging. Nah, kalau begitu dengarlah. Maka dua orang yang sudah duduk menghadapi panggang ular itu pun mulailah saling mendengarkan dan bicara. Bun Hwei tampak menaruh perhatian yang besar terhadap cerita Hwasio aneh ini, dan Xiao Bin Lokowai sendiri yang bersungguh-sungguh menceritakan pengetahuannya itu juga tampak serius. Dan ternyata di sini bahwa suatu keberuntungan besar telah jatuh pada diri Bun Hwei, suatu keajaiban yang serba kebetulan. Chong Kak Choa, si ular bertanduk hijau itu, ternyata sesungguhnya tidak dapat dibunuh orang. Ular ini konon usianya sudah mencapai 300 tahun, dan pergantian kulit yang sudah puluhan kali membuat ular itu kebal. Dia memiliki kulit yang luar biasa kerasnya. Sisiknya tahan bacokan senjata tajam, dan dagingnya yang semakin lama semakin liat itu membuat ular ini mampu diinjak seekor gajah tanpa remuk. Inilah keistimewaan yang membuat ular itu tiba-tiba saja menjadi dawanya segala ular yang paling menakutkan. Dan orang-orang kengow yang mengetahui kehebatan ular ini banyak yang coba-coba menangkap. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Chong Kak Choa memiliki kekebalan yang mentakjubkan. Dan barang siapa yang mampu meminum darahnya konon akan menjadi kebal seperti ular itu pula. Tapi, karena ular ini sakti sekali dan tak dapat dibunuh lalu bagaimana orang dapat meminum darahnya? Jangankan membunuh, menangkap saja pun orang tidak mampu. Dan orang-orang kengow yang telah mencoba mempertaruhkan jiwanya untuk memiliki ular ini malah banyak yang benar-benar jadi korban. Mereka tewas dalam pertarungan mati hidup melawan ular bertanduk hijau ini. Dan puluhan nyawa yang telah menjadi santapan ular itu akhirnya membuat orang-orang dunia kengow menjadi jerih. Mereka belum mendapatkan care untuk melumpuhkan ular yang perkasa ini. Dan karena semakin lama semakin berkurang minat orang untuk mempertaruhkan jiwanya menghadapi Chong Kak Choa. Maka tiba-tiba belasan tahun belakangan ini berita tentang petualangan seseorang untuk membunuh Chong Kak Choa padam. Orang kengow tidak lagi mencoba-coba menangkap ataupun membunuh ular sakti itu. Dan Chong Kak Choa sendiri yang kabarnya merasa terganggu oleh datangnya orang-orang itu tiba-tiba juga meninggalkan sarangnya di mana biasa ia tinggal. Ular ini menghilang, dan orang kengow yang tidak tahu lagi ke mana ular itu bersembunyi akhirnya juga tidak memburu-buru binatang yang dianggap tidak bisa dilumpuhkan ini. Chong Kak Choa untuk beberapa tahun akhirnya menjadi semacam cerita legendaris. Belaka dari banyak orang. Dan ular yang mungkin bertapa ini memang kelihatannya menghilang, lenyap dari berita orang yang tidak tahu lagi di mana dan ke mana ular itu menyembunyikan diri. Tapi, beberapa tokoh yang berjiwa petualang ternyata dianggiam masih mencari di mana persembunyian ular ini. Dan seorang di antaranya adalah Siao bin Lokwai itu. Kakek ini sebetulnya merupakan bekas kacung di biara Siao Lim. Tapi karena dia bukan seorang hwasyo sejati dalam biara terkenal itu maka dia pun tidak menjadi pendekta yang pantang makan segala macam daging. Dia berkepala gundul karena adat kebiasaan belaka dari biara Siao Lim itu, yang mengharuskan semua anggotanya dari kacung sampai kepala bercukur rambut. Dan Siao bin Lokwai ini, yang nakal di masa mudanya ternyata dianggiam mencuri ilmu dari biara terkenal itu. Dia mendapatkan secara tidak sengaja sebuah peninggalan dari bekas ketua Siao Im yang telah meninggal dunia, dua buah kitab berupa kitab ilmu silat dan kitab filsafat. Tapi karena dia tidak mengembalikan hasil temuannya itu kepada pemimpin biara melainkan dipelajari secara diam-diam membuat kakek ini akhirnya mendapat hukuman setelah kunangan. Dia kepergok oleh ketua kuil sendiri, yang waktu itu dijabat Tianit Hwasyo. Dan Tianit Hwasyo yang diam-diam kaget melihat kacungnya ini menemukan warisan biara akhirnya menyita dua buah kitab peninggalan itu. Siao bin Lokwai yang hanya sebagai kacung diusir, tidak dihukum sebagaimana biasa karena dia bukan murid ataupun calon murid. Dan Siao bin Lokwai yang akhirnya meninggalkan biara itu terpaksa berkecimpung di dunia kangong. Dia melakukan sepak terjang yang aneh-aneh di dunia persilatan ini, dan karena keanehannya itulah dia lalu mendapat julukan Siao bin Lokwai. Tapi, karena kadang-kadang dia membela juga orang-orang dari golongan hitam membuat kakek ini mendapat julukan lain. Siao bin KWI. Dan Siao bin Lokwai yang kian hari kian bertambah lihai itu sekarang merupakan tokoh yang amat disegani, sejajar dengan ketua-ketua partai besar seperti Siao Lim Pai sendiri. Itulah sekelumit cerita tentang asal-usul kakek ini. Dan sekarang, kembali pada masalah Changkak Choa kakek itu melanjutkan ceritanya. Dia berputar-putar mencari jejak ular yang amat luar biasa, ular yang konon katanya telah menghilang dari tempat tinggalnya itu. Dan perjuangannya yang gigih akhirnya menemukan kakek ini kepada sarang ular tanduk hijau yang baru. Yakni di daerah Bukit Ular. Tapi, karena ular itu berada di dalam sebuah gua yang sempit membuat kakek ini kebingungan. Changkak Choa sedang bertapa, dan Siao bin Lokwai yang coba-coba meniupkan asap ke sarang ular itu ternyata tidak berhasil membangunkan ular ini. Ular itu terhidur. Seakan mati, dan sarang guanya yang kecil panjang tak memungkinkan bagi siapapun untuk mengganggu. Maka Bun Hwe yang mendengar sampai di sini tiba-tiba bertanya. Ah kalau begitu bagaimana tiba-tiba aku bisa berhadapan dengan ular ini, Loh Ciam Pue? Siao bin Lokwai meringis. Karena sepak terjangmu sendiri, bocah. Sepak terjangmu yang membunuhi ular-ular keturunan Changkak Choa itu. Oh, maksud Loh Ciam Pue Ular Hong Sim Choa? Ya. Desis kemarahannya membangunkan Changkak Choa. Ular keturunan tanduk hijau itu mempunyai care sendiri untuk bicara. Dengan seng induk semang, dan perbuatanmu yang membasmi habis mereka membuat Changkak Choa terbangun. Oh, bagaimana dia sampai terbangun, Loh Ciam Pue? Karena adanya isyarat-isyarat tertentu yang dipakai ular-ular Hong Sim Choa itu. Ular-ular ini pun mempunyai bahasanya sendiri-sendiri. Dan jerit mereka dalam bahasa ular memberitahukan kepada induk semangnya bahwa kau datang membunuh mereka. Ah ha tanda seru. Bun Hwe I melenggong, heran bahwa ular dapat bicara. Kepada sesamanya. Tapi teringat bagaimana dia diserang ular-ular di tengah telaga itu mendadak membuat pemuda ini mengangkat kepalanya. Loh Ciam Pue, ular-ular itu. Hong Sim Choa itu, bagaimana tiba-tiba menyerangku dengan demikian ganas? Dan kenapa mereka itu tampaknya seakan tidak gentar kematian? Haha, itulah sebabnya mereka dinamakan Hong Sim Choa, Bun Hwe I. Hong Sim Choa yang artinya ular hati kosong. Mereka dinamakan begini karena sifat mereka yang aneh itu, seakan-akan tidak punya perasaan. Segala rasa takut atau gentar tidak dipunyai ular-ular ini, maka meskipun orang membunuh mereka sampai habis pun Hong Sim Choa tidak akan mundur. Dan di samping kenekatannya yang luar biasa itu sesungguhnya Hong Sim Choa pun merupakan ular berbisa. Ah kalau begitu aku terkena racunnya, Loh Ciam Pue. Bun Hwe I terkejut, teringat pertarungan mati hidupnya di air telaga. Ya, dan justru karena racunnya itulah maka kau berhasil membunuh Chang Kak Choa Bun Hwe I. Maksud Loh Ciam Pue? Hong Sim Choa telah memberimu suatu keajaiban. Gigitan ular-ular itu telah memberimu suatu kekuatan tulang yang luar biasa. Apakah kau tidak ingat betapa tubuhmu sama sekali tidak hancur di belit Chang Kak Choa? Bun Hwe I terkejut. Ya aneh sekali, Loh Ciam Pue. Padahal aku sudah merasa betapa tulang belulangku seakan remuk tanda seru. Nah, itulah buktinya, Bun Hwe I. Tapi ternyata kau tidak apa-apa. Ini disebabkan karena racun ular Hong Sim Choa itulah. Gigitan ular-ular ini telah menciptakan suatu kemujijatan yang tidak kasadari. Padahal, siapapun yang dibelit ular tanduk hijau tidak ada yang dapat keluar hidup-hidup. Mereka pasti tewas dengan tubuh remuk dan tulang patah-patah. Tapi, tapi aku berhasil selamat, Loh Ciam Pue. Ya, karena racun dari Hong Sim Choa itulah. Ah bagaimana ini, Loh Ciam Pue? Aku bingung jadinya. Bukankah kau katakan ular hati kosong itu berbisa? Siaw bin Loh Quai tiba-tiba tersenyum. Begini, Bun Hwe I. Ada sesuatu yang masih belum kau ketahui di sini. Ular Hong Sim Choa itu memang beracun, tapi racunnya tidak bekerja seketika. Menurut apa yang ku ketahui, ular itu memiliki racun yang baru bekerja setelah sehari semalam. Dan kau yang digigit ular jenis ini sesungguhnya baru menderita setelah lewat waktu itu. Dan, siapapun yang melewati hari kedua setelah gigitan itu tidak ada dewa pun yang dapat menolong. Orang akan tewas penuh penderitaan, karena kulit dagingnya akan membusuk dalam cairan berbau sampai tinggal tulang-tulangnya belaka. Aha! Bun Hwe I terlonjak, kaget oleh keterangan yang diberikan Hwasyo gundul itu. Jadi, jadi aku akan tewas dengan demikian mengerikan, Loh Ciam Pue? Siaw bin Loh Quai tertawa. Kalau tidak adanya suatu kebetulan Bun Hwe I. Karena kau secara kebetulan sekali ternyata sudah bebas dari kengerian ini. Dan yang membebaskanmu adalah Kong Sim Choa itu pula. Ah, bagaimana bisa begitu, Loh Ciam Pue? Kau main-main. Bun Hwe I terbelalak. Tapi Siaw bin Loh Quai menggapaikan tangannya. Duduklah, Bun Hwe I. Dengarkanlah ceritaku ini. Hwasyo itu tertawa dengan muka berseri. Kau belum mendengar ceritaku secara lengkap. Dan apa yang kukatakan tadi sesungguhnya tidak main-main. Hong Sim Choa memang beracun, tapi dari Hong Sim Choa itu pula lah penawar racun didapatkan orang. Kau ingin tahu. Nah dengarlah. Racun berbahaya seperti yang telah kukatakan tadi sesungguhnya berasal dari ular yang jantan, sedangkan yang betina memiliki racun penolaknya. Dan kau yang telah digigit ular-ular itu sesungguhnya telah bebas dari bahaya keracunan ini. Karena racun dari iang jantan telah dipunahkan oleh racun dari iang betina. Dan kau yang telah dikeroyok puluhan ular-ular Hong Sim Choa ini bahkan mendapatkan anugerah luar biasa, Bun Hwe I, karena racun ular yang telah menjadi tawar di dalam tubuhmu itu membuat tulau-tulangmu sekeras baja. Kau tidak akan mengalami patah tulang seumur hidup, dan siapapun yang mencoba menghancurkan tulang-tulangmu ini dia akan sia-sia selama hidupnya. Aha! Bun Hwe I, tertegun, tidak percaya kepada apa yang dikatakan Syao bin Lokowai ini. Tapi si kakek gundul yang maklum bocah itu tidak mempercayai kata-katanya tiba-tiba tertawa lebar. Kau tidak percaya, bocah? Kau ingin membuktikannya? Syao bin Lokowai tiba-tiba sudah mengambil sepotong kayu sebesar betis orang nah, kalau begitu mari kita sama-sama lihat. Dan Syao bin Lokowai yang tiba-tiba menggerakkan tangannya itu tahu-tahu telah menghantam dada dan tengkuk Bun Hwe I. Perak-perak tanda seru. Dua kali suara pukulan itu cukup membuat Bun Hwe I berteriak dengan suara tertahan, tapi ketika dia mencelak dari tempat duduknya tiba-tiba Bun Hwe I terbelalak. Ternyata benar. Dia sama sekali tidak apa-apa setelah dihantam sedemikian kuatnya oleh Hwasyo gundul itu, tapi kayu yang dipakai Syao bin Lokowai untuk menguji. Dirinya sudah remuk tiga bagian tak mampu menahan kuatnya tulang. Ah, kau, kau benar, lociampuwa. Bun Hwe I berseru kaget, sejenak merasa takjub oleh kenyataan yang dialaminya itu. Namun Syao bin Lokowai yang sudah melempar kayu remuknya itu tertawa mengejek dengan mulut menyeringai. Kau memang tidak percaya kepada apa yang kukatakan, Bun Hwe I. Tapi memuji orang lain setelah semuanya itu dibukukan. Apakah kau kira Pin Cheng gembira oleh pujianmu ini? Syao bin Lokowai merengutkan muka, pura-pura marah oleh ketidakpercayaan pemuda itu. Namun setelah Bun Hwe I tersenyum lebar dia pun tiba-tiba tertawa bergelak. Ha, tapi kau memang anak sialan, Bun Hwe I. Berbulan-bulan Pin Cheng mengincar Chiang Kak Choa tapi kau malah yang mendapatkannya. Eh, apakah sekarang kau masih ada yang tidak percaya, bocah, ada yang kurang jelas dan ingin kau pertanyakan? Bun Hwe I menggeleng. Ku rasa tidak, lociampuwa. Tapi baru dia berhenti bicara sekonyong-konyong dia melanjutkan. Eh, ada, ada, lociampuwa. Yakni tentang kematian ular tanduk hijau ini. Bukankah kau katakan bahwa dia kebal segala macam senjata? Bagaimana sekarang bisa terbunuh olehku? Syao bin Lokowai ketawa terkekeh. Karena keberuntunganmu sendiri, Bun Hwe I. Karena jasa Hong Sim Choa pula. Ah bagaimana yang kau maksudkan, lociampuwa? Syao bin Lokowai tiba-tiba terbatuk kecil. Bun Hwe I, agaknya perlu kau ketahui di sini bahwa sekebal-kebalnya ular tanduk hijau sesungguhnya dia memiliki kelemahan pula. Ular ini memang hebat, tapi kehebatannya itu karena bertitik tolak dari kesaktian tanduknya. Kau sudah lihat tanduk ular ini? Syao bin Lokowai menuding ke bawah. Nah, dari tanduk itulah sesungguhnya ular ini memiliki kekebalan yang luar biasa. Dan aku yang sudah menyelidikinya berbulan-bulan baru tahu bahwa kelemahan Chang Ka Choa terletak pada tanduknya. Hektometer, kalau begitu aku berhasil karena aku telah menggigit dan memecahkan tanduk ini, lociampuwa? Bun Hwe I teringat kepada pengalamannya itu, pengalaman menggigit tanduk ular hijau dan menghisap darahnya. Tapi Syao bin Lokowai menggeleng dan mengangguk. Boleh dibilang begitu tapi boleh dibilang bukan begitu, Bun Hwe I. Karena betapapun kau mencoba menggigit tanduk di kepalanya ini tanpa bantuan Kong Sim Choa pasti kau pun tidak akan mampu melakukannya. Eh, mengapa begitu, lociampuwa? Bukankah kenyataannya aku telah... Hektometer, dengar dulu, Bun Hwe I. Jangan tergesa-gesa memutus pembicaraan orang. Aku tidak main-main kalau menyatakan bahwa keberhasilanmu ini sesungguhnya atas jasa Hong Sim Choa. Kau masih ingat keterangan Pim Cheng bahwa ular itu telah memberimu anugerah luar biasa, bukan? Tulang-tulangmu telah menjadi sekuat baja sekarang, dan siapapun yang mencoba mematahkan tulangmu tidak ada yang bakal mampu. Ini terbukti dari kegagalan Chang Ka Choa pula. Dia tidak mampu menghancurkan tulangmu dalam belitannya. Tapi di samping itu, Bun Hwe I di samping kekuatan tulangmu yang luar biasa kau pun kini memiliki kekuatan gigi yang tak ada taranya. Dan seumur hidup, seperti tulangmu itu pula, kau tidak akan dapat tanggal sampai tua. Dengan lain kata, kau tidak dapat ompong meskipun umurmu kelak mencapai seratus tahun. Ah! Bun Hwe I membelalakan metu dengan kaget. Gigiku juga memiliki keajaiban luar biasa itu, loh siampu. Jadi dengan gigiku itu Chang Ka Choa. Ya tanduk di kepalanya lumpuh menghadapi kekuatan gigimu, Bun Hwe I. Dan karena itulah kau berhasil membunuhnya. Oha tanda seru. Bun Hwe I mendelong bengong dan pernyataan Xiao Bin Lokuai yang mulai dipercayanya itu tiba-tiba membuat mukanya berseri gembira. Sungguh tidak dia sangka bahwa pertarungannya mati hidup dengan ular-ular Hong Sim Choa itu telah membuatnya sedemikian mentakjubkan. Dan membayangkan dia tidak bakalan ompong seumur hidup tiba-tiba Bun Hwe I tertawa. Wah, kalau begitu aku jadi tetap muda, loh siampu. Seumur hidup tidak bakalan ompong seperti kakek-kakek. Ya, tapi di samping itu pun kau juga memiliki kekebalan dari ular yang telah kau bunuh ini, Bun Hwe I. Karena darah Chong Kak Choa yang telah mengalir di dalam tubuhmu akan membuatmu tahan bacokan senjata tajam jenis apapun. Dan di atas semuanya itu kalau kau mampu mengendalikan kekuatan ajaib ini kau akan menjadi orang paling hebat di dunia, Bun Hwe I. Karena siapapun juga tidak bakalan mampu mengalahkanmu. Ah, tapi aku tidak ingin menjadi orang paling hebat, loh siampu. Aku tidak bernafsu untuk menjadi orang seperti yang kau katakan itu. Apakah maksudmu aku harus belajar silat? Siaw Bin Lokwai tiba-tiba berseri mukanya. Kau cerdas, Bun Hwe I. Memang itulah yang Pin Cheng maksudkan. Tapi Bun Hwe I tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Dengan alis sedikit dikerutkan anak laki-laki ini menggelengkan kepalanya, dan harapan si kakek gundul yang penuh antusias ditolak. Maaf, aku tidak suka dengan ilmu silat, loh siampu. Aku melihat kekerasan yang tidak menyenangkan di dalam pelajaran ilmu silat itu. Bahkan aku melihat kekejian dalam jurus-jurusnya, keganasan dan watak sombong bagi penganut-penganutnya. Apakah loh siampu hendak menjerumuskan aku dalam pelajaran tukang-tukang pukul ini? Siaw bin Lok Lai membelalakan mata. Wah, kau tahu apa tentang ilmu silat, Bun Hwe I. Kau tahu apa tentang kepribadian penganut-penganutnya? Apakah kau kira semua orang yang pandai ilmu silat lalu berwatak sombong dan ganas sepak terjangnya? Hektometer, memang tidak semuanya, loh siampu. Tapi bagaimanapun juga kau tak dapat memungkiri bahwa di dalam ilmu silat terdapat kekerasan dalam jurus-jurusnya. Bahkan kekerasan ini kadang-kadang keji, mencari sasaran dalam bagian-bagian berbahaya dari tubuh manusia. Dan sekali terkena, bukankah nyawa taruhannya? Hektometer, tidak loh siampuah, aku tetap tidak suka dengan pelajaran ilmu silat itu. Aku tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang pandai silat. Aku ingin menia di orang biasa saja, bergaul dengan orang-orang sederhana. Siaw bin Lok Lai tiba-tiba tertawa bergelak. Ha, ha, baru kali ini aku mendengar orang bicara sepertimu, Bun Hwe I. Baru kali ini Pin Cheng mendengar betapa seorang bocah memandang kotor terhadap seseorang yang pandai silat. Oh, bocah ingusan, apakah kau kira di dalam dunia silat melulu keganasan saja yang ada? Apakah kau kira di dalam dunianya orang-orang yang tidak pandai silat terdapat ketenteraman dan kedamaian? Wah, kau anak kecil bermulut besar, Bun Hwe I. Kau bocah tolol yang mencoba mengupas kehidupan dalam sisi sempit yang amat kerdil. Baiklah, baiklah, bocah. Kalau begitu apa yang kau mau i sekarang? Kakek ini bangkit berdiri, melempar sisa daging panggang di tangannya dan tiba-tiba berkacak pinggang di depan Bun Hwe I. Dia tampaknya marah dan mendongkol mendengar urayan Bun Hwe I yang amat menghina. Orang-orang persilatan, bocah yang tampaknya mengagung-agungkan dan lebih cenderung untuk hidup sederhana. Di golongan orang-orang yang sederhana pula. Sementara Bun Hwe I, yang melihat kakek gundul itu kelihatannya tidak senang hati dengan apa yang telah diucapkannya tiba-tiba juga memandang Hosyo itu dengan pandangan tenang. Loh Ciam Pua, maaf kalau dalam hal ini kita berbeda pendapat. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Tapi apa yang ku katakan tadi adalah sekedar gambaranku dari apa yang ku alami. Mulai dari dusun kileng aku melihat kenyataan ini, kenyataan bahwa orang-orang yang pandai silat itu biasanya suka mengagul-agulkan diri. Lihat saja si Muka We I, Pak itu, tangan kanan hartawan Bong yang telah tewas terbunuh. Apa yang telah dilakukannya sehari-hari? Tidak lain tidak bukan hanya menyiksa dan bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain, petani-petani lemah tertindas yang tidak bisa silat itu. Bahkan dialah yang menjadi sebab terbunuhnya pamanku. Lalu si Nenek Lietian San Giyoli itu, si Muka Hitam Pekbong Lomo itu, dan anak-anak buah mereka. Ah, semuanya ini ku kira tidak perlu ku ceritakan panjang lebar, Loh Ciam Pua. Karena ku kira Loh Ciam Pua jauh lebih tahu dari aku, bahwa orang-orang yang memiliki kepandaian silat itu biasanya bersikap adigang-adigung-adigunat terhadap orang lain. Bukankah semuanya itu sudah Loh Ciam Pua duktikan sendiri? Siau bin Loh Kowai melotot. Tapi tidak semua yang pandai silat bersikap seperti itu bun HWI. Tidak semua orang yang kau katakan ini berbuat seperti yang kau gambarkan. Ah, tapi pada umumnya itulah kenyataannya, Loh Ciam Pua. Orang yang pandai silat selalu bermusuh-musuhan dan saling cakar dalam kesombongannya. Mereka tidak dapat menciptakan kedamaian dalam kehidupan ini, dan sekali mereka bertindak maka keributanlah yang dihasilkannya. Wah, tapi keributan dan permusuhan itu bukan melulu milik orang-orang yang pandai ilmu silat saja, bun HWI. Orang atau seseorang yang tidak pandai ilmu silat pun bisa saja menciptakan keributan itu. Oh, tapi petani-petani di dusun kileng tidak ada yang berbuat seperti yang kau katakan ini, Loh Ciam Pua. Mereka orang-orang sederhana itu hidup rukun dan penuh persaudaraan dalam kelompoknya. Mereka tidak pernah membuat ribut-ribut seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang pandai ilmu silat bersambung.